Jurusan Farmasi banyak dipandang sebelah mata karena jarang terdengar dan masih kurang menunjukkan eksistensinya. Namun, saat ini popularitas jurusan Farmasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peminat yang semakin bertambah setiap tahunnya. Apa saja fakta dan mitos dari jurusan Farmasi? Yang pertama, mahasiswanya kebanyakan adalah perempuan. Hal ini fakta, jurusan Farmasi memang dikenal terdiri dari sebagian besar perempuan. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam satu angkatan sekitar 1 banding 3. Tetapi untuk kamu para laki-laki yang berminat dengan jurusan Farmasi, tidak perlu khawatir karena kamu akan dianggap dapat melindungi teman-teman perempuan. Yang kedua, mahasiswanya harus tahu tentang semua jenis obat. Hal ini mitos, di jurusan Farmasi tidak harus tahu tentang semua jenis obat. Obat-obatan yang sering dipelajari saat kuliah atau praktikum contohnya seperti obat untuk hipertensi, diabetes, dan gagal ginjal. Karena mahasiswa Farmasi juga masih belajar. Seiring waktu dan bertambah pengalaman nanti, akan semakin banyak pengetahuan tentang obat-obatan. Yang ketiga, dituntut harus teliti dan tekun. Hal ini fakta, berkuliah di jurusan Farmasi memerlukan ketelitian dan ketekunan. Selain itu, kamu harus selalu fokus dan belajar mengamati dengan baik saat praktikum. Kalau ingin menjadi seorang apoteker, kamu tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun karena dapat membahayakan kesehatan orang lain. Yang keempat, mahasiswa Farmasi hanya membuat obat saja. Hal ini mitos. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa mahasiswa Farmasi hanya berkutah mempelajari tentang obat-obatan saja. Ternyata di jurusan ini, banyak membuat produk lain yang tergolong sebagai produk Farmasi seperti suplemen yang dikonsumsi, krim wajah, body lotion, dan sunblock yang diracik oleh mahasiswa lulusan dari jurusan Farmasi. Yang kelima, proses kuliahnya sangat lama. Hal ini fakta. Rata-rata di jurusan lain memerlukan waktu 4 tahun untuk lulus kuliah. Tetapi di jurusan Farmasi masih ada satu langkah lagi untuk mendapatkan gelar apoteker. Program pendidikan profesi apoteker hanya dapat diambil oleh sarjana di bidang Farmasi. Program tersebut berlangsung selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi, kamu membutuhkan kurang lebih 5 tahun untuk menjadi Farmasis yang seutuhnya. Tapi tenang saja, program pendidikan profesi apoteker terpisah dan tidak terikat dengan program sarjana. Sehingga sarjana di bidang Farmasi dapat menentukan untuk melanjutkannya atau tidak. Yang terakhir, harus pintar pelajaran kimia. Hal ini juga fakta. Di jurusan ini memang harus pintar pelajaran kimia. Tetapi tidak hanya pelajaran kimia saja yang dibutuhkan di Farmasi. Semua pelajaran saitek seperti biologi, fisika, dan matematika juga harus dikuasai. Itulah beberapa isu seputar jurusan Farmasi beserta konfirmasi kebenarannya. Nantikan pembahasan dari isu lainnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan follow media sosial EduLab Indonesia. Sampai jumpa!